Sini banjir warganya dong Lihat Sepanjiran Hujan itu Dimana-mana Turun itu dimasukkan ke dalam tanah Ratusan rumah warga di Kabupaten Tangerang dilaporkan terendam usai diguyur hujan dengan intensitas tinggi pada Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024 Menurut Kepala BPBD Kabupaten Tangerang Ujat Sudrajat mengatakan ada dua wilayah kecamatan yang terdampak yaitu di Kecamatan Paku Haji dan Rajek Sebanyak 300 lebih kepala keluarga terdampak dengan ketinggian genangan air mencapai 20 cm hingga 110 cm Luapan air di dua kecamatan tersebut telah melanda di 6 RT dan 2 desa Di RT 1 RW 12 Desa Keramat Kecamatan Paku Haji sebanyak 40 kepala keluarga terdampak sedangkan di Desa Rajek Mulia Kecamatan Rajek terdapat 270 kepala keluarga yang terdampak Ujat juga menyebut bahwa sekitar 50 jiwa telah mengungsi ke tempat yang lebih aman Hingga saat ini, BPBD Kabupaten Tangerang telah melakukan koordinasi dengan instansi dan kepala daerah dalam upaya penanganan dampak bencana tersebut Di kota Tasik Malaya, hujan deras juga mengakibatkan rumah sakit umum daerah RSUD, Dr. Soekarjo terendam pada Sabtu sore Genangan setinggi lutut ini merendam sejumlah ruang perawatan dan membuat para pasien dan keluarga panik Ruangan yang terendam antara lain ruang aster ruang mawar, ruang bougainville, poliklinik rawat jalan, serta ruang bayi Direktur RSUD Dr. Soekarjo, Budi Tirmadi menyatakan bahwa peristiwa ini terjadi karena curah hujan yang tinggi dan bukan yang pertama kali terjadi Kalak BPBD kota Tasik Malaya, Ucu Anwar mengatakan selain curah hujan yang tinggi, luapan air juga terjadi akibat buruknya drainase di lingkungan RSUD Untuk mempercepat air surut, BPBD melakukan penyedotan dengan mesin pompa Sementara itu, BMKG memprediksi adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat disertai petir, kilat dan angin kencang yang akan mengguyur sejumlah wilayah Jawa Barat saat siang hingga sore pada beberapa hari ke depan Potensi hujan yang dapat disertai petir ini terjadi di berbagai wilayah di Jabar seperti kota Tasik Malaya, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Karawang Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten dan Kota Sukabumi, dan wilayah lainnya Suhu udara di Jabar hari ini diperkirakan berkisar antara 19-30 derajat Celcius dengan kelembapan di rentang 70-95 persen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!